Kita ke informasi mancanegara, sodara kelompok Hezbollah kembali meluncurkan ratusan roket ke arah Tel Aviv Israel. Sistem pertahanan mencoba menangkis serangan itu. Lebih dari 100 roket melintas di langit demi menuju targetnya di Tel Aviv. Sebagian dapat ditangkis Angkatan Udara Israel. Namun, ada pula roket yang lolos dan menghantam sejumlah lokasi. Hezbollah juga meluncurkan roket ke kota Faram di Israel Utara. Salah satu roket yang diluncurkan Hezbollah menghantam sebuah bangunan berlantai 4. Berdasarkan informasi dari para medis, serangan ini menewaskan seorang perempuan dan melukai 10 orang lainnya. Israel kembali meluncurkan serangan udaranya ke wilayah Lebanon. Kali ini, militer Israel menargetkan kawasan perumahan padat penduduk. Serangan terjadi pada Senin malam waktu setempat menghantam perumahan padat penduduk di ibu kota Lebanon yang dekat dengan markas besar PBB, Parlemen, dan beberapa kedutaan besar. Kantor Berita Nasional Lebanon menyebut dua rudal menghantam kawasan Sokak al-Balt menyusul laporan bahwa AS menunda utusannya untuk melakukan perundingan gencatan senjata. Akibat serangan ini, 4 orang meninggal dunia dan 18 lainnya terluka.